Di sini kita punya soal tentang limit fungsi aljabar. Kita ditanyakan limit t berdekati 2 dari t pangkat 3 dikurang dengan 8 dibagi dengan t kuadrat plus t dikurang dengan 6. Nah, di sini kita akan mencoba untuk substitusi langsung. Jadi ketika kita punya t-nya adalah 2, berarti kita punya di sini 2 pangkat 3 dikurang dengan 8, lalu dibagi dengan, di sini kita punya 2 pangkat 2, ditambahkan dengan 2 dikurang dengan 6. Berarti kita dapati bahwa ini akan samankan, yaitu 0 dibagi dengan 0, di mana ini adalah bentuk tak tentu. Jadi kita mendapatkan bentuk 0 per 0, yang adalah bentuk tak tentu, berarti kita tidak dapat langsung mensubstitusi. Jadi kita perlu menggunakan cara lain, yaitu kita akan menghilangkan atau mengeliminasi faktor pembuat 0-nya. Nah, di sini perhatikan bahwa sebenarnya kita punya untuk ketika t-nya adalah 2, berarti ini akan menjadi 0. Yang berarti kita tahu untuk t sama dengan 2 di sini menyebabkan 0. Yang berarti 2-nya dapat kita pineroskan ke kiri, berarti t-2 sama dengan 0. Yang berarti sebenarnya faktor pembuat 0 adalah t-2. Yang berarti kita perlu mengeliminasi t-2, supaya kita mendapatkan nilai limitnya. Nah, perhatikan di sini bahwa sebenarnya kita mempunyai rumus aljabat untuk x pangkat 3 dikurang dengan y pangkat 3, akan sama dengan x-y dikaitkan dengan x kuadrat tambah dengan y kuadrat tambah dengan xy. Yang berarti di sini perhatikan bahwa untuk limit t berkati 2, di mana kita punya untuk t pangkat 3 dikurang dengan 8, berarti kita dapat analogikan dengan rumus ini, di mana x-nya adalah t dan y-nya adalah 2. Karena di sini kita punya untuk 8 sebenarnya adalah 2 pangkat 3. Yang berarti dapat kita faktorkan menjadi, yaitu t dikurang dengan 2, lalu dikalikan dengan, di sini kita punya t kuadrat, lalu ditambah dengan 4, lalu di sini ditambahkan dengan, yaitu kita punya t dikalikan dengan 2. Lalu kita bagi dengan, di sini kita punya untuk t kuadrat plus t-6. Sebenarnya dapat kita faktorkan, yaitu menjadi t plus 3 dikalikan dengan t dikurang dengan 2. Nah, perhatikan bahwa t-2-nya sekarang dapat kita coret, yang berarti faktor pembuat 0-nya sudah hilang, malah karena itu kita dapat langsung mensubstitusinya sekarang. Jadi kita punya bahwa ini akan sama dengan, kita substitusikan untuk t-nya adalah 2, berarti kita punya, di sini untuk t kuadrat plus 4 plus 2t, berarti adalah, yaitu 2 pangkat 2 ditambah dengan 4, ditambahkan dengan 2 dikalikan dengan 2. Lalu kita bagi dengan, di sini 2 ditambah dengan 3. Maka kita dapat bahwa ini akan sama dengan 4 ditambah dengan 4, lalu ditambah dengan 4, kita bagi dengan 5. Makanya akan sama dengan 12 per 5. Oleh karena itu kita mendapati bahwa nilai limitnya adalah 12 per 5, dan kita pilih opsi yang D. Sampai jumpa di soal berikutnya.